Pemanat Jenderal TNI Gatot Nurmantia Pasukan diistirahatkan Pasukan istirahatkan Untuk perhatian istirahat ditempat Keras Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Selamat pagi Shalom Om Swastiastu Yang saya hormati Para pimpinan Lembaga Tinggi Negara Para Menteri Dan Kapolri Yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat Yang saya hormati Para tokoh agama Para ulama Abaib Pendeta, Pastur, Pandidita Para tokoh adat Tokoh masyarakat Yang saya hormati Saya banggakan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP Beserta Ibu Nani Hadi Cahyanto Yang saya hormati Para kepala staf angkatan Yang saya hormati Saya banggakan Para mantan Panglima TNI Dan sesepuh TNI Yang saya hormati Saya banggakan Para pangkutama Para penjabat utama TNI Dan para atas pertahanan negara sahabat Segenap Segenap prajurit TNI Dan ASN TNI Yang saya cintai Dan saya banggakan Para hadirin Dan undangan Yang saya muliakan Marilah Kita persembahkan Puji syukur Kari Tuhan Yang Maesha Atas rahmat dan ridonya Pada pagi hari ini Kita dapat hadir Pada upacara ini Dalam rangka Serah terima Jabatan Panglima TNI Dalam keadaan Sehat walafiat Rasanya syukur Dan bangga Serayaknya juga Kita sampaikan Dengan telah dilantiknya Marsaka TNI Hadi Cahyanto Sebagai Panglima TNI Yang baru Dan selanjutnya Pagi hari ini Secara resmi Saya serahkan Tongkat pimpinan TNI Yang didalamnya melekat Pula tugas Wewenang Dan tanggung jawab Selamat menjalankan amanah Yang tidak Ringan Namun mulia ini Pergantian jabatan Panglima TNI Bukan hanya wujud Berlangsungnya Regerasi secara sehat Di tubuh TNI Tetapi juga Menjadi cerminan Dari suatu perubahan Yang berkelanjutan Sebuah perubahan Yang harus Terus berjalan Di dalam organisasi Agar makin mampu Menghadapi dinamika Lingkungan strategis Yang terus bergerak cepat Yang terus bergerak cepat Dan berpunculannya Tantangan tugas Yang semakin kompleks Dan tidak ringan Sebagai prajurit Yang telah bertugas Di jajaran TNI Selama lebih dari 36 tahun Saya meyakini Undang-Undang TNI Yang sungguh mencintai Dan disintai rakyatnya Para prajurit TNI Dan hadirin Yang saya hormati Beberapa tahun terakhir Atas prakarsa Dan karya nyata Para senior pendahulu TNI Dengan dukungan Dan kerjasama erat Dari para prajurit Dan ASN TNI Serta doa Dan dukungan Segenap komponen bangsa Syukur Alhamdulillah TNI telah dapat Melewati berbagai tantangan Tugas dengan optimal Pengakuan atas kerja keras Dan pengabdian prajurit TNI Dan ASN TNI Yang seperti itu Tentu Tidak muncul Hanya dari evaluasi internal TNI semata Tingginya tingkat Kepercayaan publik Kepada TNI Sebagaimana dinyatakan Oleh beberapa lembaga Merupakan bentuk Pengakuan Tulus rakyat Indonesia Atas kerja TNI Selama ini Dalam kaitan itu Pada kesempatan Yang berbahagia Dan membagakan ini Saya ingin menyampaikan Ucapan terima kasih Dan penghargaan Kepada segenap Prajurit TNI Dimanapun berada Baik yang berada Di markas-markas Di daerah penugasan Dalam dan luar negeri Termasuk Mereka yang dengan setia Dan gagah berani Sedang bertugas Menjaga batas-batas negara Atas dedikasi Loyalitas Dan upaya terbaiknya Dalam melaksanakan tugas pokok Selama ini Hanya atas karsa Dan karya Para prajurit TNI Semua capaian itu Dapat kita raih Ucapan terima kasih Juga ingin saya sampaikan Kepada para sesepuh Pendalu TNI Keluarga prajurit Dan ASN TNI Yang selama ini Selalu setia Memberikan doa tulus Dan dukungan muril Tidak ada henti Ucapan yang sama Juga saya sampaikan Kepada Jajaran pemerintah Baik pusat Maupun daerah Termasuk jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Serta semua pihak Yang selama ini Telah menjadi mitra setia Baik dalam melaksanakan Tugas pokok TNI Maupun Dalam tugas Membantu Mengatasi kesulitan rakyat Di seluruh pelosok Tanah air Terhadap semua Pencapaian tersebut Disamping rasa syukur Saya juga ingin Mengingatkan Para prajurit sekalian Untuk selalu Waspada Dan mawas diri Jadikan Itu semua Sebagai Sumber inspirasi Dan motivasi Untuk terus Berbuat Yang terbaik Bagi tugas Pokok TNI Teruslah bekerja keras Dan bekerja cerdas Seraya terus Mengevaluasi diri Memujudkan TNI Yang kuat Hebat Profesional Dan dicintai rakyat Tentu Hal ini bukanlah Proses sekejap mata Diputuhkan Kesungguhan Kepedulian Konsistensi Dan tentu saja Perjuangan Yang tak kenal Menyerah Dari segenap Prajurit Dan ASN TNI Untuk mencapainya Para prajurit TNI Dan hari ini sekalian Yang saya muliakan Tahun-tahun mendatang Banyak bangsa Indonesia Akan menjalani Tahun politik Sebagai perwujudan Dari pelaksanaan Demokrasi Tahun Di mana persaingan Dan kompetisi politik Akan banyak Mewarnai Kehidupan sehari Bangsa ini Di tengah berbagai upaya Pembangunan bangsa Yang juga harus terus bergerak Cepat Menjawab Kebutuhan Kemajuan Peningkatan kesejahteraan Dan keadilan Menghadapi semua tantangan ini Saya ingin mengingatkan Kepada Segenap Prajurit TNI Untuk Sungguh-sungguh Teguh Memegang Prinsip Netralitas Saya ulangi Untuk Sungguh-sungguh Teguh Memegang Prinsip Netralitas Serta Terus Memperdomani Sabta Marga Sumpah Prajurit Dalam setiap Langkah Tindakan kalian Kedua hal inilah Yang akan menjamin Efektivitas Pelaksanaan Tugas TNI Sekaligus Menjadi Penyangga Utama Bagi tegak Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang sangat-sangat Kita cintai ini Selanjutnya Dalam menghadapi Periode yang menantang Dan tidak ringan ini Saya ingin Mengajak kita semua Untuk bersama-sama Mengutamakan Memperkokoh Semangat Persatuan Dan kesatuan Bangsa Sebagaimana Diisyaratkan Oleh sesanti Bineka Tunggal Ika Keberagaman Bangsa ini Merupakan Kenisayaan Yang harus Terus dijaga Agar tetap Utuh Dan senantiasa Terekat kuat Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Perbedaan Yang dimiliki Bangsa ini Harus Bersama-sama Dirawat Agar Tetap Terangkai Dalam Satu Ikatan Laksana Ratna Mutu Mandikam Yang terserah Indah Di atas Bentang Katulistiwa Tidak ada Orang Atau pihak Yang lebih Mampu Dan lebih Bertanggung Jawab Mengujudkan Hal itu Semua Kecuali Kita Semua Bangsa Indonesia Para Prajurit TNI Yang saya Banggakan Hadirin Dan undangan Sekalian Yang saya Hormati Saya Menyadari Sepenuhnya Bahwa Selama Mengemban Amanah Belum Banyak Berbuat Yang terbaik Bagi Segenap Prajurit Dan ASN TNI Untuk Itu Pada Kesempatan Yang baik Ini Atas Nama Pribadi Dan Keluarga Dengan Segala Kerendahan Hati Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Atas Segala Kekurangan Serta Kekilafan Selanjutnya Saya Mohon Doa Restu Untuk Memulai Babakan Baru Dalam Kehidupan Saya Menyongsong Masa Purnat Tugas Lanjutkan Perjuangan Tidak Kata Berhenti Dan Menyerah Bagi Para Judit TNI Dalam Menjaga Kedaulatan Dan Kehormatan Bangsa Tidak Kata Surut Langkah Bagi Patriot Bangsa Dalam Meraih Tujuan Mulia Memujudkan Indonesia Yang Bersatu Mandiri Adil Dan Berdaulat Permintaan Maaf Juga Saya Sampaikan Kepada Segenap Komponen Masyarakat Apabila Selama Saya Memimpin TNI Terdapat Kesalahan Kekurangan Ataupun Harapan Kepada Jajaran TNI Yang Belum Dapat Dibujukan Dengan Baik Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Melimpahkan Kesehatan Kekuatan Dan Bimbingannya Kepada Kita Sekalian Dalam Melanjutkan Tugas Pengabdian Terbaik Hanya Kepada Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Sangat Sangat Kita Cintai Bersama Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Om Tugas Don't discusses N N N Tugas